Waduh, jadi kesehariannya? Ambil kayu bakar. Ambil kayu bakar, terus? Terus jagain anak. Jagain anak, gitu ya. Bantuin orang tua. Bantuin orang tua. Itunya kemana si A-nya? Gak ada, sudah cerai. Hari ini, kamu punya pegangan berapa? Kamu punya lima ribu. Lima ribu? Dari mana itu? Ada yang ngasih tadi. Ada yang ngasih tadi. Gak sedih bagaimana? Baru satu tahun ditinggalkan suami, kan udah diusir dari rumah. Jadi bener ya? Iya bener. Tanya yang sama pemerintah sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda hari ini. Ketemu lagi bareng hari ini channel. Dan mudah-mudahan hari ini ada dalam keadaan sehat walafir. Dan hari ini kita ada di kebun enteh, Masya Allah. Ini kita di perkampungan yang dikelilingi oleh kebun enteh. Katanya ini kampungnya sindangnya sindang-sehat. Katanya ini kampungnya sindang-sari. Katanya ini kampungnya sindang-sari. Ini kampungnya kecamatan Bojong Gambir. Terus berbagi barang kita. Terima kasih telah menonton. Nah ini perkampungannya jadi dikelilingi oleh kebun enteh. Keren ya perkampungannya. Dan kita disini nih kayaknya ada orang. Jadi kita langsung mengikuti jalur yang ini. Ini baru pertama kali kita kesini nih ya. Kedalam ke pelosoknya. Ke pelosok perkampungan di sindang-sari. Ini maksudnya sindang-sari. Kabupaten Rasik Malaya. Kecamatannya ini Bojong Gambir. Dan juga hari ini juga suasananya lumayan mendung ya. Tapi mudah-mudahan mendung ini bisa menjadi pengobat rindu. Wah pengobat rindu. Ini siapa nih ya? Kita tanya. Neng, Assalamualaikum Neng. Waduh lagi ngapain nih teh? Kayu bakar. Oh nyari kayu bakar. Masya Allah. Eh boleh nanya gak? Boleh. Aduh banyak nyamuk ya. Rumahnya di mana? Di belakang. Oh di sana rumahnya. Boleh nanya beneran? Iya. Pakai mikir ya? Jadi ini teh kampung apa nih? Sindang-sari. Sindang-sari. Kecamatan? Kecamatan Bojong Gambir. Oh Bojong Gambir. Kecamatan Bojong Gambir. Kecamatan Bojong Gambir. Kecamatan Bojong Gambir. Masya Allah kita ketemu sama Neng siapa? Neng Nopi. Neng Nopi. Jadi Neng Nopi lagi ngapain nih? Lagi ambil kayu bakar. Ambil kayu bakar. Masya Allah. Umur berapa? Umur 25 tahun. 25 tahun. Udah menikah belum? Udah punya anak. Wow. Itu belum menikah. Masya Allah. Udah punya anak? Anak berapa? Dua. Oh anak dua. Waduh. Jadi kesehariannya? Ambil kayu bakar. Ambil kayu bakar terus? Terus jagain anak. Jagain anak gitu ya. Bantuin orang tua. Bantuin orang tua. Itunya kemana si A-nya? Gak ada. Sudah cerai. Jadi udah cerai. Sobat muda kita ketemu sama Neng Nopi. Katanya udah cerai. Gak apa-apa Ang ngobrol. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh iya. Langsung aja ke rumah. Langsung ke rumah? Ngapain? Iya ke rumah aja. Oh ke rumah aja. Di mana rumahnya? Di sebelah sana. Di sebelah sana. Asli ini. Ini udah beres emang? Udah. Udah beres. Yaudah dimana rumahnya? Di sebelah. Oh di situ yaudah. Yuk boleh Ang ngobrol-ngobrol? Iya boleh. Yaudah yuk. Alhamdulillah nih katanya. Kita dipersilahkan ke rumahnya Neng Nopi. Oh yang mana rumahnya ini? Iya. Oh iya 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 iya. Masya Allah. Kita ketemu sama janda nih. Itu udah dapet banyak belum seluruhnya? Belum. Belum. Segini aja udah. Cukup. Asli gak apa-apa nih. Pengen main ke rumah. Iya gak apa-apa. Masya Allah. Sobat bunda katanya. Yang ini rumahnya? Iya. Oalter. Oh. Yang ini rumahnya punternet. Inspect hollow e Brandy. K selamat menikmati selamat menikmati rumahnya ya ini masak apa Neng masak air mana coba buka panasnya masak air Masya Allah masak air kenapa enggak masak makanan belum belum maksudnya belum belum masak atau ada berasnya atau lauknya belum ada maksudnya belum ada gimana coba lihat disini sini duduk aja di atasnya maksudnya belum ada gimana belum beli belum ada tapi ada buat belinya nunggu nggak ada belum nunggu itu nunggu mama baru pulang kerja Oh jadi kalau juga misalnya mau makan nunggu dulu mama pulang kerja mama kerja di mana di kandang bohaji Oh di ayam gitu Oh jadi mama kesehariannya ngebersihin ayam orang pulang gitu Oh gitu Jadi kalau juga misalnya mama pulang baru bisa makan jadi hari ini belum sarapan pagi hari belum sarapan kalau kamu sendiri setelah sekarang ditinggal orang tua oleh suami maksudnya belum gimana setelah sekarang ditinggal sama suami kerjaan dari mana kerjaannya ada nunggu kadang-kadang masih kadang-kadang dari mantan suami orang tua jadi sekarang kamu setelah suami tidak ada untuk keseharian dari mama semua gitu ya sedangkan kamu mata pencarannya cuma ngambilin suluh eh apa kayu bakar gitu bantu-bantu aja di rumah nah jadi setelah suami nggak ada kamu bantu-bantu di rumah aja kadang itu tuh belum cengkeh padang belum cengkeh ngambilin cengkeh orang gitu maksudnya iya maksudnya karena suka ada yang itu jatuh jatuh itu cengkeh orang itu diambilin sama kamu tapi nggak papa ke papa oh gitu kalau udah diborong sama orang oh jadi kalau diborong sama orang jadi bekasnya gitu ya iya bekasnya yang suka jatuh ke bawah itu dapat berapa biasanya kadang setengah kilo setengah kilo 10.000 kadang setengah kilo 10.000 oh gitu jadi setengah kilo 10.000 itu juga nggak setiap hari ya cuman mengandalkan dari keseharian itu ya jadi kalau juga misalnya ada ngambilin enteh 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 apa cengkeh ya cengkeh kalau juga misalnya ada yang ngeborong kamu ambilin selain itu apa lagi jadi keseharian itu emang misalnya disuruh kemana gitu sama orang gitu kadang kalau ada yang ngajak metik itu ikut metik ya kalau ada yang ngurusin anak berapa titiknya paling nggak banyak gimana timbangannya berapa biasanya kalau dapat 10.000 kadang nggak nyampe 10.000 kadang nggak nyampe 10.000 kadang nggak nyampe 10.000 jadi semenjak ditinggalkan suami kamu yang ngurus anak anak dua anak dua kamu urus gitu ya untuk makan itu gimana kadang ada kadang ada kadang nggak ada kadang nggak ada di saat anak nggak ada gimana bingung 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 dari mana itu ya bingung cuma ngandelin itu orang tua sebelah itu emang bapak udah nggak ada udah nggak ada bingung 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 bing Waktu kapan ini ayah-ayah? Udah 2 tahun Udah 2 tahun? Kenapa kerap penyakit? Iya aku Aku lagi gak ada Masih gak ada gimana? Lagi di Bogor Itu udah nikah dulu? Udah, udah punya anak 2 Waktu itu udah Pisah sama yang kedua Umur anak baru 3 bulan Sekarang udah 2 tahun setengah anak Udah 2 tahun setengah Jadi pas meninggal kamu lagi di Bogor Sempat ke sini Gak bisa pulang Gak bisa pulang? Kenapa gak bisa pulang? Kenapa? Aku baru berangkat waktu itu Kerja? Iya kerja Kerja dimana? Itu di pabrik Di pabrik waktu itu Jadi gak bisa sempat ngeliat? Gak bisa Bapak orang yang paling kamu sayang Iya Kenapa sedih kalau ngomongin Bapak? Iya kok Karena gak bisa Ada saat itu Gak bisa pulang ngomongin Bapak Yang Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi keseharian kamu nunggu dari mama aja Nah sobat muda HDW jadi hari ini kita masih bareng naik nopi Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi datang kesini dan ini keadaannya rumahnya gitu kan Ini juga kamu pakai hawu ya ini karena Kamu punya kompor gas Nggak ada kompor gas Ini nggak ada kompor gas Gitu kan kita bisa lihat sendiri Di sini tidak ada kompor gas Dan hanya mengandalkan Dari kayu bakar Dan kalau ini rumah Dan kalau ini rumah rumah siapa rumah mama atau rumah kamu Rumah mama ini Oh ini rumah mama Oh jadi kamu lahir disini Bukan Dimana? Itu tempat cuman dipindahin kesini Oh jadi awal mulanya rumah mama di atas Itu di atas Kenapa pindah kesini? Karena diusir Hah? Diusir Diusir kenapa? Diusir kenapa? Diusir karena itu tanya-tanya udah dijual Maksudnya tanya udah dijual gimana? Dijual sama adiknya itu mama Dijual sama adiknya mama Terus? Iya Seolah-olah diusir mama Iya itu diusir rumahnya Tanya harus pindah Harus pindah Nah setelah itu? Pindah? Pindah kesini ke Ini tanah siapa? Tanah Bu Haji Tanah yang ditempatin mama kerja Oh jadi ini tanah Yang mama kerja sekarang di pertenangkan ayam Gitu disini Lalu dibangun disini Iya ini juga udah Pemerintah yang dibangunin Alhamdulillah Jadi Ada yang ngebangunin ya disini Gitu kan jadi tinggal disini Jadi mama sama kamu gak punya rumah sebetulnya? Iya gak punya Waktu pas diusir itu kan Gak tau gak tau kemana pindah waktu itu Oh pasti waktu itu diusir supaya pindah bingung mau kemana? Bingung Hmm Kebetulan itu bapak baru meninggal gitu Waktu bapak? Iya Belum lama itu Belum lama ya Waktu itu bapak meninggal belum lama Dan kamu harus pindah rumah dan bingung mau kemana pindahnya gitu kan Pindahnya kemana? Tapi setelah itu pindah kesini dan ada yang ngurusin gitu ya Iya Untuk membangun lagi rumah gitu ya Bapak Ya, ini dari pemerintah. Harus juga selama anak-anak itu dulu punya rumah. Jadi tinggal sama mama. Pas sedihnya, pas di saat bapak meninggal, terus juga harus pindah rumah. Gendi kamu kuat sekarang. Gua urus anak, anak kedua sekarang ya. Yang gua urus siapa lagi? Hanya kamu. Kamu harus kuat. Apapun itu. Rizki mah bisa dicari. Tapi anak kan nggak bisa dicari. Terus berjuang, berusaha, dan keinginan kamu gimana nih sekarang? Untuk sekarang kalau juga misalnya pengen menapkahi anak gitu misalnya. Supaya ada tiap hari. Pengennya gimana? Kerja kah? Atau buka warung kah? Atau apa? Bingung. Bingungnya kenapa? Ya, modal dari mana gitu. Modal dari mana kalau mau buka warung? Tapi kepikirannya apa? Mau kerja atau buka warung? Tadinya mau kerja, cuman bingung gitu. Anak nggak ada yang ngurusin. Anak nggak ada yang ngurusin. Dulu pernah kerja di pabrik? Pernah, di pabrik di Bogor. Kalau sekarang kepikirannya mau kerja di mana? Tadinya mau kerja ke Bandung. Ke Bandung. Itu kerja apa? Itu bingung di sini. Kerja apa di Bandung? Jadi itu ART. ART. Jadi pengen kerja di Bandung jadi ART, cuman bingung ninggalin anak. Ya, bingung kan di sini. Mama kerja bingung. Bingung ya. Kalau juga misalnya buka usaha? Misalnya ngewarung di sini cocok nggak? Atau misalnya di mana? Nggak tahu. Bingung ya? Ya, bingung. Bingung juga. Maksudnya rumahnya kesisian gitu. Karena rumahnya ini di pojok. Jadi nggak ada semacam penduduknya kurang gitu ya. Bisa dikatakan. Kalau juga misalnya di pasar atau apa? Kepikiran nggak? Tapi yang kepikiran kamu gimana? Misalnya anak keurus, tapi bisa menghidupi. Ada penghasilan gitu. Apa? Sempat kepikiran apa itu? Pengen apa? Bingung ya? Masih bingung ya? Jadi masih bingung sobat muda dewe. Neng Nopi ini janda yang sekarang harus mengurus dua orang anak. Neng. Yang paling bikin kamu sedia apa? Ya mau punya ini tempat tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Satu pengen punya tempat tinggal sendiri. Terus? Ya mau ngebahagiain anak. Ngebahagiain anak. Tuhan tua caranya gimana gitu. Cuman bisa. Nggak bisa dari mana gitu. Ngebahagiainnya kayak gimana gitu. Bingung ya? Iya, bingung. Bingung. Ngebahagiain anak. Bingung dari mana. Ngebahagiain mama gitu kan. Karena mama cuma sendiri bingung dari mana. Iya. Hari ini, Kamu punya pegangan berapa? Cuman punya lima ribu. Lima ribu? Dari mana itu? Ada yang ngasih tadi. Ada yang ngasih tadi. Cuman lima ribu. Itu untuk makan untuk apa gimana? Nggak tahu. Nggak tahu? Cuman lima ribu. Udah. Kalau gitu, Ini ada sedikit ridi buat kamu. Kalau terima, Mudah-mudahan ini bisa membantu buat emang yang ada uang. Terima kasih. Cukup nggak? Buat jajan anak sama boy brass. Boat boy brass ya? Boat boy. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terus semangat Walaupun juga misalnya Kita tidak punya apa-apa Semangat untuk urus anak, keluarga Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Makasih Semoga dilancarkan rejekinya Amin Disehatkan semuanya Nah itu Sobat muda HDW Hari ini Kita ketemu sama Neng Lopi Dan Ini keadaannya Rumahnya dibikin Terima kasih Pemerintah Yang ngasih Jadi benar Mama Hattie kerja Di Pak Haji itu Ngurus Ayam 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 apa Ayam Ayam buler Siapa yang Itu yang pesan Pasti langsung Dipotong Dibersihin Oh jadi ayam hati Ayam potong Ayam potong Dan selama ini Nopi juga Kesehariannya dari mama Iya Sama anaknya Sama anaknya diurus Sama mama Ini Nopi udah berapa tahun Ditinggalkan Seumur Tiga bulan Yang kecil Kalau yang besar Nah udah berapa tahun Udah lama Dari dulu Waktu itu Waktu berapa bulannya Delapan bulan Kalau gak salah Ditinggalkan sama suami Sama bapaknya Sama bapaknya Jadi kesehariannya sekarang Sama mama Sama tergantung Saya Makan tidak makan Saya kerja Ibu Haji Empat orang Sehari Kalau ada yang pesan Pasti ada Lima puluh ekor Sampai satu ekor Kalau gak ada pesan Cuma seharinya Paling Paling besar Empat orang Lima belas ribu Sampai dua puluh Kalau banyak Yang pesan Mama dapat berapa Hari-hari biasa Sama lima belas Lima belas Kadang sepuluh ribu Kalau gak ada pesan Sepuluh ribu Kalau gak ada beras Pasti pinjam dulu Sama wajib Kaspon dulu Nanti Bayar Kadang kebayar Seminggu Buat makan Buat Itu apa Buat jajan Sama saya Kadang kebayar Kadang enggak Mama kayak yang sedih Kenapa Gak sedih Bagaimana Baru Berapa Baru satu tahun Ditinggalkan Suami Kan udah diusir Dari rumah Jadi bener ya Ya bener Tanyain sama Pemanya sini Sudah diusir Dari rumah Saya Gak sedih Bagaimana Gak kuat Dari kemarin Dari rumah Saya langsung Di Sama anak-anak Saya Yang tadi Yang dua orang Tunggu aja Mas Jadi Di Acak Daripada Pasir Batu Udah Numpuk Udah Rasuk Sama rumah Yang punya Tanah itu Bagaimana Gak sedih Saya Bagaimana Tinggalkan Suami Anak-anak Tinggalkan Bapaknya Saya Cuma Sendiri Bang Langsung Gak Kalau Udah Numbruk Kira-kira Tiga Minggu Ada Pakku Kesini Bagaimana Badengali Berduka Pak Bagaimana Duru Kan Wajar Pengintan Ima Di Ango Duru Penyak 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 Pengintan Tanah Deng Saky Kena Baga Dirempetin Pira Aku Dirempetin Seng Baru Aku Kurang Di Tanah Desa Di Lapang Jadi Mama Pindah Itu Karena Mau Pindah Pindah Ke mana Karena Tanah Tidak Ada Rumah Juga Tidak Ada Pemerintah Bisa Dibangunkan Disini Apa Adanya Cuma Segini Yang Dibangun Pakku Disini Mak Anak Saya Pengennya Kayak Gimana Pak Pengennya Punya Tanah Segini Iya Kalau Ada Tapi Baru Buat Beli Tanah Sekarang Buat Makan Sempit Dibilang Dibilang Dari Isu Mak Makan Ogenya Tiap Hari Cuma 15 Dibang Cukup Buat Makan Satu Hari Besok Ini Juga Nggak Ada Kompor Gasa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Masih Tidak Punya Yang Sederhana Buat Tidur Serembar Itu Dari Anak Saya Yang Kasi Karpet Dan Saya Yang Di Kosa Itu Bawa Karpet Satu Apalagi Sekarang Ngurus Nopi Sama Anak Nopi Tergantung Ke Mama Kerja Sehari Cuma Ambil Kayu Bakar Paling Nyuci Pakaian Kadang Pakaian Bawa Anak Bawa Cucu Waktu Itu Sama Air Nyal Ketemu Itu Di Cik Pemuk Sana Ke Air Air Besar Jadi Kalau dibilang Sidi Pasti Ya Mungkin Dari Mana Sehariannya Paling Mama Dapat 15.000 Itu Perhari Kadang Ada Kadang Ada Kalau Gimana Makan 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 Pasti Langsung Kasbo Dulu Jadi Kamu Mama Minjem Dulu Minjem Dulu Sebelum Dikerjain Udah Minjem Bilang Bu Haji Kalau Enggak Makan Ambil Ke Warung Nanti Dihitung Kalau Sudah Satu Minggu Terima Tapi Hari ini Ada Simpanan Nggak Ada Yang Punya Simpanan Kemarin Beras 2 Kilo Dari Bu Haji Buat Empat Hari Buat Empat Hari Ini Anak Yang Paling Besar Dan Hal Ini Udah Jejen Belum Makan Belum Sudah Makan Sudah Makan Sudah Gitu Mah Mudah Mudahan Ada Jalan Yang Terbaik Ya Maya Mungkin Keinginan Mama Banyak Keinginan Tapi Contohnya Apa Di rumah Makan Jadi Rumah Ibarat Makan Jangan Tergantung Kalau Ada Yang Kasima Jangan Sampai Kaspon Dulu Setiap Hari Teh Sebelum Kaspon Sebelum Kerja Sudah Kaspon Buat Makan Tapi Ya Apa Adanya Bagaimana Intinya Minima Buat Makan Ada Yang Untuk Keseharian Ada Yang Kasih Kaspon Yang Kasih Kalau Tapi Kalau Kerja Gak Kerja Maka Bisa Pinjam Saya Malu Pinjam Sama Mah Ada Rizky Buat Mama Untuk Makan Untuk Keseharian Amin Keseharian Keseharian Lepas Hangi Sama Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.